Hai ini kita mau lihat suasana di rumah ini yang begitu epic dan luar biasa ya setelah kandangnya di model panggung itu kelebihannya gimana Mas pasti cepat gemuk atau biar bersih gitu Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki apa kabar setelur kawan-kawanku semua semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa dilimpahkan atas kalian semua ya seperti biasa pada kali ini saya akan mengajak kalau kalian lagi berpedualangan di perdesaan dan jalan-jalan virtual di perkampungan serta di desa-desa yang asli dan desa-desa terpencil di Jawa Tengah ya dan juga di tempat-tempat yang dipenuhi rumah-rumah zaman dulu rumah tradisional jawa guno tempu dulu seperti apa suasana perdesaan di kampung ini ikuti video saya sampai akhir ya let's go ya pada kali ini saya kembali lagi di dusun kandangan desa rembes kecamatan beringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Indonesia kampung ini merupakan desa terpencil di Jawa Tengah tetapi suasana desa di tempat ini seakan-akan saya kembali ke masa lalu jika renakan kampung ini masih banyak sekali rumah Jawa kuno tempu dulu ya contohnya di depan saya ini rumahnya masih terbuat dari kayu papan dan ini yang sangat klasik dan unik ya sedelur coba kalian lihat ini adalah bentuk rumah liumasan Jawa kuno ya wah ini yang menyita perhatian saya setelur itu di atas genting ada simbol sebuah bintang ya benar-benar sangat unik sekali bahwa itu artinya apa saya juga kurang paham ya seluruh kok ada bintangnya di atap rumah ya itu seperti bintang yang jatuh dari langit dan terdampar di atap rumah ya Wah asetim utibah dan ini di depan saya ada pemandangan yang unik sedulur ini ada seperti gubu kecil apakah itu rumah tempat tinggal ataupun sebuah kandang atau apa gitu nanti kita lihat keadaannya ya seperti sebuah gubuk gitu tapi saya juga kurang tahu ya Mari kita cek ya nanti ya enggak mau tiba Oh baru parungnya tepik Oh niku baru itu ue hehehe eh lagi nih kita sing suasana kebon-kebonnya teniki hehehe wah ini ada kandang ayam ternyata hanya sebuah kandang ayam sedulur saya kira tadi adalah eh rumah tempat tinggal ya wah ini depan saya ini rumahnya benar-benar sangat unik banget tapi ini semi-permanen sebagian kayu dan sebagian bawahnya sudah tembok dan yang paling mencinta perhatian saya adalah kursi ini telur wah benar-benar luar biasa mengingatkan saya pada zaman dulu ya wah ini ada tanaman langka dan jarang ditumpai jumpa aja wah ini adalah bunga turi ini kalau di tempat kami ini bisa dimasak untuk lelapan juga dikasih sambal Wah seger banget nih keurapan yang enak ini namanya bunga turi ya masih melimpah di pedesaan ini ya ya tak disangka dan tak dikira di desa terpencil di pelosok perdalaman ini ini warganya ada yang punya mobil sedulur gue ini disamping kiri saya ini adalah mobil mewah milik warga ya meskipun rumahnya masih klasik terbuat dari kayu papan tetapi beliau rumahnya pemilik rumah memiliki mobil luar biasa sekali benar-benar saya tak menyangka di desa terpencil dan di pelosok perdalaman ini ada warga yang punya mobil juga dan coba kalian lihat ya di depan saya ini bentuk rumahnya benar-benar sangat unik klasik sekali ya ini bentuk rumah tradisional model apa ini seluruh coba kalian lihat benar-benar sangat klasik kehidupan di kampung ini benar-benar menggambarkan suasana jaman dulu ya dengan banyaknya rumah jawa kuno seperti ini ya ya Mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman perjalanan virtual kita di kampung Jawa melihat suasana kehidupan suku Jawa di pelosok perdalaman desa terpencil di Jawa Tengah ini ya dengan nuansa klasik kampung jawanya yang masih dipenuhi rumah-rumah jawa kuno tempo dulu seperti ini ya wah ini kita mau melihat suasana di rumah ini yang begitu epic dan luar biasa yang seluruh wah di sini sampean ini gimana oh kira ini sampean ya hahaha ini sampean rumahnya api-api mas senang keluarnya banget wah ini juga ada kebun bayam ini dan dipagari dengan apa ini bambu ya benar-benar sangat klasik ya ini bukan rencang kulan tentu yang bajangan ini ada peternakan kamping juga ya ini ada lima ekor atau berapa ini kandangnya model panggung ya wah benar-benar intiak banget ini kandang model panggung ya kandangnya di model panggungnya ini kelebihannya gimana mas masih cepat gemuk atau biar bersih gitu mas ya biar bersih terutama biar bersih kedua biar enak nganem buangin rumput oh biar lebih mudah buang rumput ya biar bagus kalau ada hewan kayak serangga kalau jengih itu kan oh iya iya demi keamanan hewan renaknya juga ya mas kalau hujan kan enak tapi kalau pengaruh biar cepat gemuk itu pengaruh juga enggak mas kira-kira pengaruh juga ya ternyata ini kandangnya dibuat model panggung ini ada manfaatnya juga ya kawan ini selain lebih bersih dan lebih mudah untuk pembersihan kotoran juga dan terhindar dari hewan-hewan berbahaya seperti tadi yang dibilang ada kalah jengking atau hewan-hewan berbahaya lainnya juga ya nah inilah kelebihan dari kandang model panggung seperti ini ya sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini kehidupan di desa terpencil seperti ini benar-benar sangat tenang ayam dan tentrem ya setelur meskipun kampung ini jauh dari kota dan terpencil di pelosok perdalaman hutan tetapi suasana di kampung ini benar-benar membuat saya terasa terkagum-kagum dengan kehidupan dan suasana di pedesaan ini ya benar-benar kehidupan zaman dulu di desa ini masih sangat rasa sekali wah membuat saya teringat dengan suasana zaman dulu apabila berpetualangan di desa seperti ini benar-benar sahdu sekali kampung ini merupakan salah satu kampung tersembunyi di Jawa Tengah Selur dikarenakan dari jalan raya kampung ini seperti tidak kelihatan karena terletak di pedalaman hutan di tengah-tengah saya kemarin saja waktu lewat di daerah sebelah kampung ini saya tidak melihat kampung ini karena kampung ini tersembunyi di pedalaman hutan ya dan kalian harus tanya warga sekitar untuk sampai di di kampung ini karena kampung ini terpencil di pedalaman pelosok perdesaan Jawa Tengah wah ini depan saya ini ada pohon kelapa ya teman-teman wah tapi ini sangat tinggi banget wah benar-benar sangat sahdu suasana di desa ini ya dengan banyaknya rumah kuno seperti ini luar biasa mayoritas warga di kampung ini bekerja sebagai seorang petani peternak dan ada juga yang bekerja di perantauan banyak sekali yang merantau di luar pulau contohnya di pulau Sumatera ya dan hidupan saya ini adalah tempat ibadah itu adalah masjid yang berada di kawasan kampung kandangan ini ya benar-benar nuansa zaman dulu sangat rasa sekali di kampung ini ya teman-teman dan bagi yang baru saja menemukan video ini tolong bantu support serta dukung channel kami lagi dengan cara share like comment dan subscribe nya supaya channel kami lebih bergembang dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya karena tanpa kalian saya bukanlah apa-apa ya dan bagi para subscriber dan para pelanggan di channel saya saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel ini supaya lebih maju ya suku Jawa di kampung kandangan ini benar-benar masih mempertahankan rumah tradisional Jawa kuno seperti ini ya ya ternyata di kampung ini juga banyak sekali di pohon-pohon pisang seperti ini ya banyak warga kampung yang menanam pisang di sekitar halaman rumahnya dan rumah Jawa kuno seperti ini biasanya diwariskan secara turun temurun untuk anak-anaknya ya ya seperti inilah teman-teman suasana kampung suku Jawa kehidupan suku Jawa yang tersembunyi di di bosok pedalaman hutan di Jawa Tengah sebuah kampung Jawa yang masih terjaga dengan banyaknya rumah tradisional seperti ini di perkampungan ini luar biasa sekali suasana petisaan di kampung tersembunyi ini suku Jawa ini ya teman-teman wah rumah-rumah tradisional seperti ini benar-benar membuat saya teringat dengan suasana zaman dulu ya benar-benar suasana di desaini sangat tenang sekali membuat saya ingin sekali hidup di desa seperti ini ya jauh dari hidup pikuk ramaian kota dan jauh dari polusi di desa seperti ini di antara tiga teman lainnya ya itu kok bisa kuning itu lagi numbu apa itu dek kuning kunyit kunyit pantesan kok kuning seperti ini ya teman-teman cara bermain anak-anak lagi main masak-masakan ya katanya ini nih apa lu ya kenapa lu ngaji di mana Cik ngajinya dimana di masjid tadi Oh sana Leli adik rumahnya mana kandangan ngajinya di belu di belu Wah jauh jauh ya ngajinya jalan kaki di sini nggak ada burunya Oh ya udah hati-hati-hati ya ya cukup sampai disini dulu perjalanan virtual kita dan petualangan desa kita kali ini di desa-desa terpencil di Jawa Tengah dan di pelosok perdalaman dan perkampungan yang asli khususnya di Jawa Tengah ini ya sedulur apabila ada salah kata dan salah ucap pada video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian video dari saya terima kasih yang sudah menonton semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati